Hai, halo apa kabar? Aku Fuji, terima kasih udah mau mengklik video ini Yang udah subscribe, terima kasih ya buat supportnya Yang belum, ayo dong di subscribe juga, jangan cuma ditonton aja ya Nah di video kali ini, aku mau cerita nih tentang Satu cleanser Facial Wash Si ini La Rose Posay EvoClar Purifying Foaming Gel Cleanser Mau tau produknya seperti apa? Tonton sampe abis ya videonya Di video kali ini, jadi aku mau bahas salah satu facial wash yang udah aku pake Sekitar satu tahun terakhir ini deh Dan aku continue pakenya itu selama satu tahun terakhir Kalo gak salah, tepat di bulan Juni tahun lalu, di 2021 Berbarengan saat pertama kali aku beli facial wash ini Pertama kali si La Rose Posay resmi memasarkan produk-produknya di Indonesia Nah kalo kalian yang punya masalah atau skin type-nya itu oily combination atau kulit berminyak terus sensitif dan acne prone skin Pasti udah tau lah sama sabun cuci muka ini La Rose Posay EvoClar Purifying Foaming Gel for Oily Sensitive Skin Ini dia produknya Jadi sabun cuci muka ini tuh diperuntukkan untuk skin type yang kulit berminyak terus sensitif dan mudah berjerawat Kayak skin type kulit aku Jadi cocok banget kalo dipake untuk orang-orang yang punya masalah yang aku sebutin tadi Sesuai deskripsinya, si sabun muka ini tuh bisa membersihkan kulit dengan lembut Tanpa membuatnya kering sampe ketarik-tarik gitu Jadi kalo kalian abis cuci muka atau aku abis cuci muka pake sabun muka ini tuh Si kulit itu jadi berasa lebih fresh dan lebih lembut gitu Segar dan bersihnya itu kerasa banget Kulit itu jadi kayak lebih dingin gitu kalo abis cuci muka ini Karena si sabun muka ini juga mengandung thermal spring water Yang bisa menyejukkan atau menyegarkan kulit yang mengalami iritasi ringan Nah teksturnya itu gel bening, jadi gel gitu lah, tipikal yang gel yang ringan Terus wanginya itu super refreshing yang khas banget Wangi-wangi apa ya, yang menyegarkan gitu loh Bisa dipake pagi atau malem Apalagi kalo malem wanginya itu kayak bener-bener bikin refresh aja gitu, bikin segar Terus si sabun cuci muka ini bisa membantu membersihkan kotoran atau sebum yang masih tertinggal Setelah kita melakukan force cleanser Jadi kalo yang biasa double cleansing Ini tuh sebagai water-based cleanser Atau dipake sebagai second cleanser Aku juga pake ini tuh setelah pake si Garnier Micella Rose Water Jadi aku selalu melakukan double cleansing setiap hari Mau pagi ataupun mau malem Aku pake pasti double cleansing Ini tuh aku pake setelah membersihkan muka pake Micella Water Terus ini tuh non-alkohol Si sabun cuci mukanya non-alkohol Jadi cocok banget untuk kulit yang sensitif Dia juga bisa membantu mengangkat kilap di wajah katanya Terus bisa membersihkan komedo Tapi tetep cuci mukanya harus yang bener ya Jangan cuman kucok-kucok doang gitu Nah selama satu tahun terakhir ini tuh Aku pake ini Bener-bener continue gitu Selama satu tahun dari Juni tahun lalu Sampai sekitar dua minggu yang lalu itu Aku masih pake yang ini Masih pake si Larus Posei Everclar ini Aku cuman beli dua cube Jadi selama satu tahun ini Aku hanya ngabisin dua cube Dan ini tuh aku pikir terhitung cukup irit ya Karena sabun cuci muka ini aku pake setiap hari Pagi sama malem aku pake ini Dan selama satu tahun Kurang lebih satu tahun ini tuh Aku hanya ngabisin dua cube ini Ditambah yang kecil sih ini Ini yang sampelnya Aku masih pake Beberapa minggu terakhir ini Terus ini harganya itu sekitar Rp250 ribuan Isinya itu Rp200 mili Isinya Rp200 mili Harganya sekitar Rp250 ribuan Kalau kalian belinya pas promo tuh Biasanya suka dikasih ini Sampelnya yang isi Rp50 mili Nah selama satu tahun Aku pake dua cube aja Terhitung irit ya Jadi selama satu tahun Aku hanya ngehabisin Rp500 ribu Untuk sabun cuci muka Setelah pemakaian satu tahun Terus gimana teh hasilnya Aku tuh suka banget sama si Everclar ini Larus Posei Everclar Furifying Foaming Gel ini Gak tau kenapa ya Setelah cuci muka itu Setiap abis cuci muka Pake sabun muka ini tuh Muka aku tuh berasa Lebih fresh Lebih seger Lebih lembut Dan kayak lebih bersihnya itu Lebih berasa gitu Si muka tuh jadi licin Dan gak kering Terus karena kulit aku tuh sensitif ya Kadang-kadang tuh Gampang banget Merah-merah Terus perih Sampai-sampai bisa Merah-merah Kalau misalkan aku cuci muka Di tempat yang baru gitu Misalkan aku nginep dimana Terus cuci muka Airnya tuh beda Kulit aku bisa Merah-merah Terus kalau misalkan Pake sabun cuci muka ini tuh Bisa ngebantu Menyejukkan Atau nge-calm down Si kulit aku Yang iritasi ringan Yang merah-merah Kayak gitu gitu Karena Ya tadi balik lagi ya Ada kandungan Thermal Spring Waternya Yang bisa menyejukkan Kulit yang iritasi ringan Nah sabun cuci muka ini Itu kan udah dites Untuk kulit yang Agneprone gitu Yang mudah berjerawat gitu Kalau di aku sih Dia emang bisa mengontrol Timburnya jerawat Tapi bukan yang Gak jerawatan Selama satu tahun ini Aku gak jerawatan Gak sama sekali gitu Cuman Dia bisa membantu Untuk mengontrol Timburnya jerawat Di area ini nih Leher sama dagu aku Gak terlalu sering berjerawat Terus Kalaupun jerawatan Ya biasanya Pas lagi mau period Atau memang aku kayak Lagi stress aja gitu Itu bisa timbul jerawat aja Terus Kalau sekarang Ada jerawat Muncul jerawat Aku udah gak panik Jadi biasa aja gitu Dan Si sabun cuci muka ini Itu bisa ngebantu Untuk meredakan gitu Peradangan yang Kulit di area Yang berjerawat gitu Jadi Si merah-merahnya itu Bisa Lebih kalem gitu Kalau pakai cuci muka Kalau cuci muka Pakai sabun Muka ini Jadi sebenernya tuh Aku suka banget Sama hasil Dari pemakaian Si sabun cuci muka ini Si La Rose Fosay Everclar Everclar Furifying Foaming Gel Selama satu tahun tuh Aku suka banget Karena Apa ya Dia hasilnya itu Emang terbukti gitu Bisa Apa ya Bisa menyejukkan Bisa membantu Menyejukkan kulit aku Yang kadang-kadang Suka rewel gitu Terus Tapi aku belum beli lagi Tapi aku belum beli lagi Si sabun cuci muka ini Kemarin pas abis tuh Aku coba yang sampelnya Karena masih banyak gitu Si sampelnya tuh Tapi malah beli Sabun cuci muka baru Jadi ini tuh aku Kemarin baru beli Nah kalo yang ini tuh Dari brand korea Namanya Real Barrier Cream Cleansing Foam Ini aku baru pake Sekitar Dua Dua mingguan Dua mingguan terakhir Aku baru pake ini Bedanya ini sama ini Ini tuh Kenapa beli ini Katanya ini juga cocok Untuk kulit yang sensitif Dan Gak bikin kering juga Katanya Nanti deh kita bikin Reviewnya tentang Si Real Barrier Cream Cleansing Foam ini ya Kalo bedanya sih Secara kasat mata gitu ya Secara Ya secara produk sih Bedanya itu Kalo ini Gel to foam Jadi teksturnya tuh gel Kalo ini tuh Cream to foam Teksturnya tuh kayak Moisturizer yang creamy gitu Tapi sama-sama Foamingnya itu Gentle banget Dan Selama dua minggu pemakaian sih Aku Gak ngerasa Yang aneh-aneh gitu Si Real Barrier ini Cukup-cukup suka juga gitu Makanya aku terusin Dan Belom beli Ini Lagi Nah aku juga mau ngasih tip nih Tip Tips Aku mau ngasih tips nih Kalo cuci muka itu Nah aku juga mau ngasih tips nih Untuk cuci muka Biasain cuci muka itu Minimal Satu menit Sampai Dua menit Jangan Cuman kucuk-kucuk-kucuk-kucuk Terus dibilas Jangan kayak gitu Jadi dia itu Si sabun cuci mukanya Bisa memaksimalkan Untuk mengangkat Si kotoran Atau Sebum yang masih tertinggal gitu Nah Biasain Kalo Gak Kalo kalian kulitnya sensitif Jangan langsung Dituang Si Cleansernya Jangan langsung Dituang di tangan Terus Digosok di muka Jangan kayak gitu Tapi Dituangin si cleansernya di tangan Kasih air sedikit Terus Dimelting Di telapak tangan aja Sampai Berbusa Sampai Si cleansernya Mengeluarkan busa Setelah itu Setelah berbusa Setelah cukup Berbusa Sampai Aku pakai 2 jari Jari tengah Sama jari manis Dipijat Lembut Kayak gini Jangan digosok Gitu ya Jangan dikucuk Kucuk Jangan kayak gitu Tapi Dipijat Lembut Memutar Kayak ginilah Area Idung Terus Apa ini Dagu Kening Terus Pipi Leher Aku tuh Biasanya sampai Kebelakang telinga sini Terus ke leher Sampai kebelakang leher Juga Aku sih biasanya Semuanya aku Aku bersihin Aku cuci Apalagi di leher Aku kan Aku acne prone skinnya itu Area leher Sama area dagu Jadi Area sini tuh Aku bener-bener fokusin Untuk cuci muka Untuk dibersihin Pas cuci muka Dan itu tuh Teknik kayak gitu Udah aku lakuin Sekitar Ya 5 tahun terakhir lah Jadi Bisa ngebantu Atau memaksimalkan Produk cleanser Yang kalian pake Jadi jangan cuman Cuci muka Kucuk-kucuk-kucuk Doang Terus bilas Enggak Terus Dibilasnya juga Kalau bisa Kayak displace gitu ya Jangan Di Apa ya Di Di apa sih Kalau Kalau orang tuh Cuci mukanya Biasanya di Kucuk-kucuk gitu Di muka Jangan kayak gitu Kalau kalian punya kulit sensitif Jangan pernah ngegosok muka Itu bisa Merusak skin barrier Kalian juga Gitu Biasanya sih Abis di Pijat Abis di Apa ya Abis memijat Sekitar 1 menit Sampai 2 menit Aku biasanya langsung Displace aja gitu Displace Biasanya Berapa kali lah gitu Abis itu Baru deh Selesai Terus jangan Dikeringin pake Handuk Biasanya ditepuk-tepuk aja Sampai Si airnya juga nanti Kering sendiri Nah Segitu aja Review kali ini Tentang Larus Fossey 2 minggu Nah segitu aja Video kali ini Aku Fuji Terima kasih udah mau join Di video aku Malam ini ya Terima kasih sudah menonton Happy skin caring Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa